Pemirsa Anda kembali di Metro pagi prime time, DPD Partai Nasdem, Kota Bogor, Jawa Barat menggelar rapat konsolidasi untuk memastikan persiapan dan kesiapan dalam memenangkan pasangan Ferdiansyah dan Beli pada pemilihan wali Kota Bogor periode 2024-2029. Pemirsa acara ini dihadiri wakil ketua DPD RI dari Partai Nasdem, San Mustafa, dan juga anggota DPD Kota Bogor dan berbagai tokoh Partai Nasdem lainnya serta para kader dengan tekad meraih kemenangan pada pilkada yang akan datang. Di hadapan seluruh peserta rapat konsolidasi Partai Nasdem, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI San Mustafa menyampaikan pentingnya tekad dan semangat kebersamaan seluruh kader memenangkan pasangan yang diusung Nasdem ini. Menurut Saan, dengan waktu tersisa 25 hari sebelum pemilihan, ini adalah periode krusial yang menentukan hasil akhir Saan juga menangkankan pentingnya kebersamaan antara Partai Nasdem dengan partai-partai pengusung lainnya. Menurutnya, sinergi dan kolaborasi dengan partai pengusung serta dukungan dari para relawan serta simpatisan menjadi kunci keberhasilan mencapai kemenangan yang diinginkan. dan kesiapan Partai Nasdem untuk memenangkan pasangan yang Nasdem musung, yaitu Kang Sendi dan Temmeli di tanggal 27 November yang akan datang. Kita ingin pastikan bahwa dengan tekad semangat yang kita miliki, Kang Sendi Tahmen Temmeli ini bisa menjadi pemenang 27 November yang akan datang. Nah karena itu, kita hari ini konsolidasi untuk mengecek kesiapan semua. bagaimana strukturnya, bagaimana pergerakannya dalam rangka meraih kemenangan. Ya gini, kita kan punya sisa waktu 25 hari ini ke depan. Nah, sisa 25 hari ke depan, ini waktu yang sangat menentukan. Karena waktu yang sangat menentukan, maka seluruh keluarga besar Partai Nasdem di Kota Bogor untuk menaikkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.